Halo sobat bonsai, dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya, jangan lupa di channel youtube Markas bonsai Salam sejahtera untuk kita semua Di video kali ini saya akan melanjutkan Gerak dasar dari programan Mame Sancang Yang saya miliki sebab Untuk bahannya seperti apa, nanti kita lihat bersama-sama ya Namun sebelum lanjut ke video Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya Mohon dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan untuk teman-teman Yang selalu support channel saya, saya ucapkan terima kasih banyak Kita lanjut ke video sobat Akan kita lihat dulu ya Untuk bahannya seperti apa Nah seperti ini sobat Saya ada beberapa programan Mame Sancang ya Ini kita lihat Nah seperti ini ya Untuk berat dasarnya Dan kapan-kapan akan kita Buatkan kontennya sobat Soal yang ini ya Bahan ini ya Kita lihat sobat Tukup panjang juga ya Dan ini bagian atasnya saya kasih Capka atau acir sobat Ya biar tidak Terincek ayam Karena disini banyak ayamnya juga sobat Dan ya akan kita Proses ini nanti Ini sobat Nah ini Kita lakukan pemangkasan nanti ya Dan disini Saya semua hanya menanamnya di polybag sobat Namun terlihat subur ya Karena ini Di bagian bawahnya saya taruh di tanah langsung sobat Jadi untuk pertumbuhannya bisa maksimal ya Dan ini Akarnya pasti sudah Nembus ke bawah sobat Dan mungkin Teman-teman Tidak ada tempat atau Kurang lahan ya Bisa menggunakan polybag ini Kita double sobat Jadi untuk pertumbuhannya Bisa maksimal Karena Dengan kita menubuhkan Datang sebesar ini sobat Kalau kita hanya di Polybag satu polybag saja Ya bisa Tapi pasti akan lama juga Untuk waktunya sobat Jadi mendingan kita double Polybag atau kita Taruh di Tanah seperti ini ya Seperti ini Dan ini agak panjang sobat Akan sedikit kita Pangkas dulu ya Dan Akan kita bawa ke Tempat eksekusi dulu sobat Seperti ini Sahabat pun saya Ini kita lihat Rakeranya yang Belakang belakang ya Untuk Rakeranya ini Lumayan keliling juga ini Nah dari belakang Seperti ini Tapi untuk Bahan sancang ini Contohnya kesana ya Jadi Saya menggunakan Tampak depannya Dari sana Seperti ini Dari sini Sebenarnya Keren juga ya Dari sini sobat Tapi saya akan Menggunakan Tampak depannya Dari sana ini Tampak depan lagi ya Nah untuk Dasarnya Saya menggunakan Yang ini sobat Ini untuk Teruskan ke Mahkota nanti ya Dan ini Tadi kita Lost Untuk Mengejar Pembesaran bagian sini Sobat ini Kita Berisikan semua ya Untuk cabang-cabang yang ada ini Agar Pembesarannya Fokus ke Bagian bawah Dan ini Tadi sangat panjang sekali Sobat ini Sudah kita potong Di sana ya Dan ini hasil potongannya Kita lihat ini Sangat subur sekali Ini sobat Untuk hasil potongannya ya Ini kalau kita Taruh di Tanah langsung Seperti ini Sobat untuk Pertumbuhannya ya Daun-daunnya Sangat lebar Nah kita Proses dulu Sobat ya Nah seperti ini Sobat Ini kemarin Saya menekuk Apa itu Cabang yang ini ya Hanya dengan Menggunakan ini Ini sisa Pruning Sobat kita Tancapin dan Hidup ini Nah untuk Berakarannya Seperti ini Sobat Ini bisa kita Manfaatkan ya Ini Kemarin kita gunakan Untuk menekuk ini Sekarang Akan kita Pakai kawat saja Nanti ya Untuk yang Bagian ini Karena Menutupi Bekan ini ya Sobat Ini akan Saya hilangkan ya Dan untuk Terusannya Nanti yang ini Sobat Terusannya Ini kita Abang saja dulu Ini Karena ini Menutupi ya Nah Seperti ini Untuk geraknya Jadi terlihat ya Ini akan kita Kawatin dulu Sobat Dan ini Sudah Agak besar Sebenarnya ini Tidak masalah Kita arahkan Sedikit saja Tidak masalah Seperti ini Sobat Dan ini Untuk Yang bagian atas Ini akan kita Pangkas juga Ini ya Nanti akan kita Cari titik tumbuh Di sini Mungkin bisa Di bawahnya lagi Sobat Karena ini Di sini sudah ada Mata tunas Jadi Saya memotongnya Di sini dulu ya Mungkin nanti Bisa kita gunakan Yang Kalahnya Untuk Terusan ke Cabang ke Mahkota ya Datang maksudnya Datang ke Mahkotanya ya Dan ini Di sini juga ada Tunas Nanti Bisa untuk Mengisi bagian sini Sobat Ya Ini kita Pangkas dulu Biar Nantinya Jadi ngepen Sobat Kalau sudah Kita pangkas Ini akan Sama ya Besarnya Dari bawah Sampai atas Kita potong Segini dulu Dan ini Bisa kita Manfaatkan lagi Sobat Ini bisa kita Tanam Dan bisa menghasilkan Seperti ini lagi Kita program Dan pedidaya ya Kita Perhatikan Dan hasilnya Seperti ini Untuk akar-akar Serabut yang Ada di bagian atas Ini akan kita Bersihkan Saja ya Untuk hasilnya Seperti ini Sobat Dan ini Masih kita Los ya Nanti kalau Ini sudah cukup Bukan kita potong Segini ya Dan kita Cari pecahan Di sini Pecahan Untuk Cabang-cabang Baru ya Di sini Dan ini Untuk terusannya Masih kita Malas juga Untuk kita Potong ya Dan ini Untuk tangan Keduanya ya Nanti Dan ini Untuk terusan Ke mahkota Dan nanti Akan kita Cari titik Tumbuh Di sini Juga ada Mata penas Kita arahkan Kesana ya Kita lihat Bagian belakangnya Sobat Bagian belakangnya Seperti ini Untuk Rakerahnya Sobat Keliling Keliling ini Sobat Seperti ini ya Dan ini Untuk Akar-akarnya Yang bagian Bawah ini Akan kita Bersihkan Nanti Sobat Kita Pangkas Sepis Dan kita Taruh di Tanah lagi Biar Tetap Tetap Subur Untuk Bahan Sancang Ini Kita lihat Dari atasnya Sobat Dari atasnya Seperti ini Dan kiranya itu dulu Video dari saya Sobat Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Dan Dan Selamat 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih